Rumah tangga aktris Pias Mirasi dan Raiden Sujono sedang berada di hujung tanduk. Raiden Sujono mengajukan gugatan cerainya terhadap Pias Mirasi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Agustus 2021. Kabar tersebut dibenarkan oleh Umas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah. Iya benar, kata Taslimah ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 4 Agustus 2021. Berdasarkan data yang masuk ke pengadilan, cerai talak Raiden terhadap Pias terdaftar dalam nomor perkara 2663 PDT-G 2021 PAJS. Lebih lanjut, Taslimah menyebut Raiden meminta kuasa hukumnya, mengajukan cerai talak lewat ekot atau online. Cerai talak didaftarkan pada tanggal 3 Agustus 2021, ucap Taslimah, dikutip dari Arta Kota. Sebagai informasi, Pias Mirasi resmi dinikahi Raiden Sujono, di Plataran Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 8 Juni 2017. Selama 4 tahun menikah, Pias Mirasi dan Raiden Sujono sangat harmonis. Tidak ada kabar miring dalam rumah tangganya. 4 tahun menikah, Pias Mirasi dan Raiden Sujono belum dikaruniai satu orang anak. Pias Mirasi lahir pada tanggal 8 Agustus tahun 1987. Mantan kekasih Bang Samsons ini merupakan wanita asal Jakarta. Wanita 34 tahun ini mengawali kariernya sebagai model gadis sampul tahun 2002. Nama Pias Mirasi mulai dikenal publik sejak muncul dalam video klik Benungu. Paras ayu Pias Mirasi muncul dalam 2 video klik sekaligus, yakni Demi Waktu dan Seperti Yang Dulu. Berawal dari situlah, Pias Mirasi mulai mendapat banyak tawaran model video klik. Sukses di dunia modeling, wanita asal Jakarta ini mengembangkan kariernya di dunia seni peran. Debutnya di dunia akting dimulai dari sinetron berjudul Serpihan pada 2008. Dalam sinetron tersebut, Pias Mirasi memerankan karakter Nina. Setahun kemudian, Pias mulai memasuki dunia layar lebar. Tak tanggung-tanggung, ia membintangi 2 film dan 1 sinetron sekaligus. Di tahun 2009 itu Pias Mirasi turut bermain dalam film horor Marisuri dan Air Terjun Pemantin, serta sinetron Bayu Cinta Luna. Tahun 2010, ia bermain dalam film Degat Babe dan Ratu Kosmopolitan. Di tahun-tahun berikutnya dia juga main jugul film Mamake, Hankul Dubek, Cinta Brontosaurus, dan Laga. Tak hanya film dan sinetron, wajah Pias Mirasi juga sering warawiri di sejumlah jurul FTV. Mulai dari Ajari Aku Cinta, Si Pencuri Hati, Anak Alai Detektif Cinta, dan masih banyak lagi. Raiden Sujono dan Tias Mirasi adalah kawan semasa duduk di bangku SMP. Meski sudah lama kenal, Tias dan Raiden baru berkomunikasi kembali 2008 lalu. Pertemuan keduanya kala itu terjadi di Surabaya. Kala itu, Tias sedang menjadi MC, sedangkan Raiden yang berprofesi sebagai musisi merupakan salah satu pengisi acara. Tadinya kita teman, abis itu enggak main lagi. Tahun 2008 ketemu di event di Surabaya, dia manggung, gue ngisi acara. Dari situ kita deket tapi enggak berlanjut pacaran. Kata Tias Mirasi ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, dalam wawancaranya pada Maret tahun 2017 lalu. Akhirnya, pada 2014 lalu Raiden kembali menghubungi Tias. Sayangnya saat itu Tias sedang memiliki kekasih. Tias mengaku sempat cuek terhadap pesan Raiden. Namun saat Tias putus, dia justru kembali mendekati Raiden. Tahun 2014 akhir dia sempat mencat pas gue masih punya pacar jadi enggak gue balas. Abis putuskan bebas dong sudah single, dia sudah gue cari tahu lagi siapa saja yang cat. Terus gue balesin ternyata ada dia, Raiden, ucap Tias. Selepas hari Raya Idul Fitri nanti, pernikahan Tias dan Raiden yang bertema Garden Party akan digelar. Meskipun dibantu oleh wedding organizer, tetap saja Tias ingin hari bahagiannya itu berjalan serba sempurna. Mulai dari detail dekorasi, hingga serba sergi pernikahan lainnya. Tias mengaku mantap menerima pinangan kekasihnya, karena merasa Raiden merupakan sosok yang tepat. Sudah enggak cari yang lain lagi. Kalau mencari yang lebih lagi orang enggak akan kuas. Dia adalah sosok yang sudah gue butuhin dan semua ada di dia, ucapnya kala itu. Terima kasih telah menonton!